Bersama dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, membeberkan alasan kenapa ia tidak menarik semua menterinya dari Kabinet Presiden Joko Widodo, termasuk Sri Mulyani. Pokoknya kita tempur, ini saatnya tempur gitu, kenapa gak sekalian aja show of force gitu. Menteri-menteri PDP, aku tarik, menteri keuangan yang tanya sama aku mundur apa gak, ya aku bilang mundur aja. Kan katanya bisa jatuh pemerintahan ini. Itu kan tempur Bu namanya. Iya, nah saya ini lagi mau ngomong, saya ini pernah panglima tertinggi. Jadi kan yang namanya itu kan tidak sama semua. Iya dong, ada TNI, TNI aja ada panglimanya, udah begitu ada tiga matra-nya, disini polisi, betul gak? Iya kan gak mungkin dong, umpamanya hanya mau nembak apa ya. Nembak satu burung lah, nembak satu burung. Iya masuk panglima semuanya, polisinya yang suruh nembak satu dong gitu. Enggak dong, nah yang namanya strategi kan harus ada dong. Kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara, apalagi yang namanya seperti menteri keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapet masukkan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Pertanyaan saya, kalau Indonesia utangnya sekarang berapa? Umpamanya. Karena selanjutnya, Terima kasih